Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus ala kita. Kembali kita boleh mengucapkan syukur karena kasihnya begitu besar sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk bisa mengingat dan mengunduskan hari sahabat dengan beribadah. Dan pada sahabat pagi ini saya akan membawakan satu buah renungan firman Tuhan untuk kita semua dengan sebuah judul yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Kemarin baru saja ada beberapa saudara seiman baru yang mengambil pilihan untuk mengikut Yesus. Mereka mengambil langkah untuk mengalahkan halangan-halangan yang ada untuk mengikut Tuhan. Dan saya percaya setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Namun pada pagi hari ini kita akan sama-sama coba merenungkan. Ketika kita mengikuti Yesus, apakah benar itu keputusan kita? Kadang-kadang saya temui ketika ada yang mengikut Yesus dikarenakan beberapa hal. Ada karena saya lahir di keluarga Kristen, saya lahir di keluarga Gereja Yesus Jati, lalu saya ke Gereja Yesus Jati. Ada yang karena saya diajak teman, saya punya teman di Gereja Yesus Jati, lalu saya ke Gereja Yesus Jati. Dan masih banyak sekali alasan-alasan kenapa kita bisa ada mengikut Tuhan. Tapi saya katakan itu hanyalah alasan-alasan awal. Karena ketika kita mengambil pilihan untuk mengikut Yesus, itu haruslah menjadi keputusan kita secara pribadi. Karena pilihan untuk mengikut Yesus adalah sebuah pilihan yang begitu sangat pribadi, karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah keputusan kita. Tapi lalu ada orang katakan, tapi kan dalam ayat firman Tuhan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kadang-kadang itu yang sering terjadi ya, kita katakan, ini ada ayatnya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita baca keatasnya, dari Yohanes pasal 15 ayat 16 ini, kita baca di ayat 7, kita baca di ayat 14, di ayat 16. Sebenarnya ini bukan berbicara masalah pilihan itu, bukan berbicara masalah pilihan mengikut Yesus. Karena Yohanes pasal 15 ayat 7 katakan kepada kita, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya ini adalah sebuah keputusan untuk tinggal di dalam Tuhan dan membuat firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ini adalah keputusan yang kita ambil. Ada banyak pilihan, lalu kita mengambil keputusan. Ada banyak pilihan, lalu kita mengambil keputusan. Kita mau tinggal di dalam Yesus. Lalu ayat 14 katakan, Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Baru kita lihat ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita melihat, ini bukan percaya masalah Tuhan tidak memberikan pilihan sama sekali dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat dari awah kehidupan manusia, manusia sudah diperhadapkan kepada pilihan. Kalau memang Tuhan tidak memberikan pilihan kepada manusia, ini secara akal pikiran manusia yang sederhana ya. Harusnya di Taman Eden tidak perlu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini membuat pilihan yang berbeda. Yang menghasilkan satu pilihan yang berbeda. Kalau kita baca dalam kejadian dua ayat sembilan. Di sini dikatakan, Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ini adalah pohon yang pertama. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, ini adalah pohon yang kedua. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ini adalah pohon yang ketiga. Kalau tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu akan hidup selamanya di Taman Eden. Karena tidak akan ada pelanggaran akan berita Tuhan. Karena Tuhan melarang manusia itu makan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon-pohon yang lain dimakan silakan, tidak masalah. Tuhan tidak memberikan manusia pilihan untuk menahati perintahnya atau tidak. Kalau memang tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika pohon ini ada, Tuhan memberikan manusia pilihan. Ini ada pohon, tidak boleh dimakan buahnya, itu adalah perintah Tuhan. Pilihan manusia adalah ikuti perintah Tuhan, tak atilah atau melanggarnya. Dan inilah pilihan. Oleh karena itu, mengikuti Yesus keputusanku, ini adalah merupakan pilihan. Jadi, di mana Tuhan memberikan pilihan. Lalu manusia diberikan pertimbangan. Dan manusia harus mengambil keputusan. Dan kita akan lihat pada pagi hari ini. Pilihan-pilihan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Benarkah Tuhan memberikan pilihan kepada kita? Mari kita lihat Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan katakan, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangka dirinya, Memiku salibnya dan mengikut aku. Firman Tuhan katakan kepada kita, Setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya, siapapun yang mau mengikut Tuhan, Ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi manusia diperhadapkan kepada pilihan. Ada tawaran untuk mengikut Tuhan. Tetapi ada pilihan untuk tidak mengikut Tuhan juga. Pilihan harus diambil. Yang kedua, Matius 7 ayat 21. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Firman Tuhan katakan, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan, Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Di sini, kita boleh juga melihat ada pilihan. Ada orang-orang yang memilih untuk berseru-seru saja Tuhan-Tuhan. Tapi ada pilihan lain selain berseru-seru saja. Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapak yang di sorga. Pilihan ada juga. Dan yang terakhir, kita boleh melihat pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Masmur pasal yang ke-37. Ayat 16 dan 17. Bagaimana ada pilihan yang diberikan untuk kita ambil, Mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik atau orang jahat. Masmur pasal 37. Ayat 16 dan 17. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, Daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Di sini diberikan pilihan juga. Ada orang fasik, ada orang benar. Jadi hidup itu penuh dengan pilihan. Tetapi bisakah kita melihat pilihan-pilihan yang benar? Karena kadang-kadang pilihan kita bisa salah. Kadang-kadang pilihan-pilihan yang benar, kita lewatkan. Tapi ini adalah hal yang wajar ya, karena ini adalah manusia. Seringkali keinginan-keinginan itu banyak mendorong seseorang untuk mengambil pilihan. Mari kita lihat yang berikutnya. Kalau pilihan sudah ada, bagaimana kita bisa mempertimbangkan pilihan-pilihan ini? Apa yang harus menjadi sudut pandang kita sehingga kita bisa memberikan pertimbangan? Mari kita sama-sama akan lihat kisah rasu pasal 11 ayat 26. Kisah rasu pasal yang ke-11. Ayat yang ke-26. Di sini dikatakan kisah rasu pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di sini dikatakan murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Yang mengikut Kristus memang bukan di Antiochialah saja. Kalau kita baca dari kisah per rasul Bagaimana orang-orang sudah mulai percaya Tuhan Selain murid-murid Mereka sudah diberitakan tentang Yesus Dan mengambil pilihan untuk mengikut Yesus Dan luar biasa yang ikut Tuhan ternyata tidak sedikit Karena mereka melihat bahwa mengikut Tuhan adalah satu hal yang berharga Walaupun ada halangan Mari kita akan sama-sama melihat Berapa banyak sih yang mengikut Tuhan ini Kita lihat dari kisah per rasul pasal yang kedua Bagaimana kita melihat Orang-orang yang mengikut Yesus semakin hari semakin terus bertambah Kisah rasul pasal yang kedua Ayat yang ke-41 Firman Tuhan katakan kisah rasul pasal 2 ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa 3.000 jiwa Menyerahkan dirinya untuk di baptis dan mengikut Yesus Berhenti sampai disitu Ternyata tidak Kalau kita lihat di pasal yang ke-4 Yang jumlah yang percaya Tuhan itu semakin bertambah Kisah rasul pasal 4 ayat yang ke-4 Dikatakan disini Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Baru dihitung laki-laki 5.000 laki-laki Tetapi yang pasti ada pertambahan jumlah Dan tidak berhenti sampai disitu Kalau kita lihat di pasal yang ke-5 Ayat yang ke-14 Disini dikatakan Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Baik laki-laki maupun perempuan Diberikan satu penjelasan yang lebih lagi Bahwa yang percaya kepada Tuhan Makin lama makin bertambah banyak Dan tidak lagi hanya dihitung laki-laki Tapi juga ada perempuan Artinya mengikut Tuhan adalah pilihan Dan kita boleh lihat di dalam firman Tuhan Banyak yang mengambil pilihan ini Apakah mereka mengambil pilihan tanpa pertimbangan? Apakah ketika memilih untuk mengikut Tuhan Mereka tidak ada halangan? Saya rasa setiap orang punya tantangannya tersendiri untuk ikut Tuhan Ada yang mungkin tantangannya dari pekerjaan Karena mungkin berkaitan dengan Kalau saya jadi orang yang mengikut Tuhan Mungkin pekerjaan saya akan ada hambatan Atau hal-hal yang lain Kita tidak tahu Tapi ada tantangan dari pekerjaan Ada tantangan mungkin dari keluarga Ada juga mungkin tantangan dari hal-hal yang lain Dan halangan-halangan ini Tantangan-tantangan ini Mungkin kita bisa rasakan begitu berat Tapi sebenarnya kalau halangan ini Atau tantangan ini bisa kita lewati Sesuatu dibalik halangan ini Ini adalah sesuatu yang sangat berharga Apalagi kalau misalnya kita tahu Bahwa tantangan ini adalah sebuah halangan Untuk kita mengikut Yesus Mengikut Yesus itu begitu berharga Maka halangannya Harusnya tidak seberat itu Maksudnya kalau kita tahu Yang di belakangnya itu sangat berharga Kita pasti akan berusaha Untuk mengalahkan halangan itu Kalau kita menyadari Mengikut Yesus itu berharga Kalau kita lihat Sebelum masa pandemi Orang itu kadang-kadang Mencoba untuk mencari Hal-hal yang menarik Hal-hal yang ingin mereka coba Hal-hal yang mungkin viral Kalau kita lihat di televisi Mungkin kita bisa lihat Bagaimana orang itu rela mengantri Panjang sekali Hanya untuk mendapatkan Misalnya ada makanan yang sedang viral Atau masa-masanya orang sedang berburu Gadget-gadget terbaru Yang launching di satu toko Ataupun mungkin di satu tempat Orang rela mengantri Atau orang rela untuk melakukan banyak Supaya mendapatkan gadget itu Bahkan tidak jarangnya orang nginep Jadi launchingnya hari ini Dari kemarin sudah nginep Kalau orang berani Sedemikian berkorbannya Untuk hal yang duniawi Masa sih tidak berani berkorban Untuk mengikut Yesus Untuk menerima Yesus Nah oleh karena itu Ketika kita mau ikut Yesus Dihadapkan pada pilihan itu Ada beberapa pertimbangan Yang pertama adalah Kita harus memperbaiki Sudut pandang yang benar Sebagai orang Kristen Kenapa harus memperbaiki Sudut pandang yang benar Karena mungkin saat ini Kita banyak berpikir Satu sudut pandang yang tidak benar Apa contohnya Allah itu adalah sumber segala berkat Maka kita sebagai anak-anaknya pun Harusnya diberkati Saya tidak mengatakan itu salah Karena firman Tuhan katakan Memang benar Allah memberkati kita Kita ambil satu contoh Ulangan pasal 28 Ulangan pasal 28 Mulai dari ayat yang pertama Ulangan pasal 28 Ayat yang pertama Ayat yang pertama Jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu Akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa di bumi Ayat yang kedua TLC Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Kalau kita sampai disini kita baca Lalu kita hanya fokus kepada Allah sumber berkat Memberikan berkat kepada kita Maka kita sebenarnya masih ada satu hal yang kurang Karena kita harus membaca bahwa Dikatakan jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya Kadang-kadang kita belum melakukan ini Tapi kita sudah selalu menuntut berkat Tuhan Kenapa sih Tuhan Kok saya tidak diberkati Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan Apakah kita sudah melakukan Dengan setia perintah-perintahnya Saya percaya berkat Tuhan Berlimpah untuk kita Itu Tuhan sediakan untuk kita Tapi apakah kita sudah melakukan bagian kita Tapi masalahnya Kadang-kadang orang hanya terfokus kepada berkat Sesuatu yang indah Sesuatu yang manis Dan hanya fokus kepada hal ini Padahal ada satu hal yang lain Yang kita juga harus Sebagai orang Kristen juga akan hadapi Karena ada yang lain Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16 Kita akan lihat Mulai dari ayat yang ke-14 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14 Berbahagialah kamu jika kamu dinista Karena nama Kristus Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu Ayat yang ke-15 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita Sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau Ayat yang ke-16 Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Kalau kita membaca dari tiga ayat ini Sebenarnya ya Ada satu hal yang sebagai orang Kristen juga Ini mungkin sekali terjadi dalam kehidupan kita Yaitu ada penderitaan Jadi dup到这个 Sanjir Kita akan tahu Gitu Tuh Ada yang akan terjadi Jadi dup到这个 Sanjir Di nista karena nama Kristus Menderita sebagai orang Kristen Ini juga harus kita sadari ada Kita tidak boleh hanya mengiming-imingi orang Hanya dengan suatu hal yang baik saja Tetapi kita harus membuka bahwa Ada hal-hal yang memang kita harus jalani Mungkin dilihat tidak manis Tetapi ini adalah bagian daripada kehidupan kita Sebagai orang percaya Saya dulu sering berpikiran positif Bukan itu bagus ya berpikir positif Itu bagus ya Kan selalu didengung-dengung Ayo berpikir positif Sampai satu hari saya sadari Kalau hanya sampai pada tahap berpikir positif Justru kadang-kadang kita luput akan Satu hal yang penting Bahwa kita menutupi hal-hal yang buruk Dengan pikiran-pikiran positif kita Contoh Ketika kita kenal ada satu orang Ya ternyata tidak masuk kerja Misalnya Bikiran positifnya apa? Mungkin sakit Mungkin ada keperluan penting Mungkin memang ada halangan Yang sangat-sangat besar terjadi Sehingga tidak bisa masuk kerja Sehingga kita mentoleransi ya Jadi kita menghormati dia Oh ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Padahal kenyataannya kita tidak tahu Mungkin saja sedang menonton Bioskok Mungkin saja sedang jalan-jalan Mungkin saja sedang malas kerja Tapi kadang-kadang pikiran positif Hal-hal yang salah pun Kita buat jadi positif jadinya Pada harusnya kita berpikir benar Bukan hanya berpikir negatif Ini sangat tidak baik ya Berpikir semuanya dinegatifkan Itu juga tidak baik Tidak cukup Hanya berpikir positif Tapi berpikirlah benar Jika ya katakan ya Jika tidak katakan tidak Jika seseorang itu Lakukan hal yang salah Ya katakanlah itu salah Sehingga kita bisa perbaiki Tidak perlu dipositif-positifkan Hingga orang itu tidak sadar itu salah Kan kita sedang menjerumuskan orang Kalau begitu Kalau begitu Nah karena itu Mari kita punya sudut pandang yang benar Dalam mengikut Kristus Bukan hanya berkat yang kita akan rasakan Yang kita terima ketika kita mengikut Tuhan Tapi juga ada tantangannya Bahkan ada penderitaannya Dikatakan ada dinistanya Tapi itu tidak masalah Bahkan Firman Tuhan katakan Dan berbahagialah Seng-Chi Seng-Ching-Sua Nisi yu-fu-deren Janganlah ia malu Bukan Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah Tau-yau ing-zi Kui Yung-yau Gai-Seng Inilah yang harus kita sama-sama Renungkan Tetapi pertimbangan yang lainnya Selain sudut pandang kita sudah benar Ada hal yang utama Ketika kita mengikut Yesus Yohannes pasal 8 Ayat yang ke-12 Yohannes pasal yang ke-8 Ayat yang ke-12 Firman Tuhan katakan Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Firman Tuhan katakan Barang siapa mengikut Yesus Mengikut Kristus Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Apa pentingnya sih terang itu Kalau kita berada dalam kegelapan Satu Apa ya Kalau cahaya ukurannya apa ya Satu Satu cahaya kecil Itu akan sangat Terlihat Kalau kita berada dalam kegelapan Akan menjadi satu pertolongan yang luar biasa Yesaya pasal 59 Ayat yang ke-9 Yesaya pasal 59 Ayat yang ke-9 Dan ayat yang ke-10 Sebab itu Keadilan tetap jauh Daripada kami Dan kebenaran Tidak sampai kepada kami Kami menanti-nantikan terang Tetapi hanya kegelapan belaka Menanti-nantikan cahaya Tetapi kami berjalan dalam kekelaman Ayat yang ke-10 Kami merabah-rabah dinding Seperti orang buta Dan merabah-rabah Seolah-olah tidak punya mata Kami tersandung di waktu tengah hari Seperti di waktu senja Duduk di tempat gelap Seperti orang mati Yesaya menggambarkan bagaimana Terang itu begitu Sangat penting Secara fisik Kita juga boleh rasakan itu Tetapi secara rohani Terang itu yang akan menuntun kita Kita tidak akan berjalan Di dalam kegelapan Yesaya pasal 60 ayat yang pertama Sampai ayat yang ketiga Yesaya pasal 60 ayat yang pertama Sampai ayat yang ketiga Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Ayat yang kedua Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Ayat yang ketiga Bangsa-bangsa berduyuduyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Kita boleh melihat Ketika kita mengikut Yesus Kita tidak akan berjalan lagi Di dalam kegelapan Kita tidak akan menjadi orang-orang Yang seolah-olah tidak punya pengharapan Tidak bisa melihat apapun Tapi ada terang hidup itu Yang memberikan harapan kepada kita Untuk keluar dari kegelapan Ketika orang ingin mengikut Yesus Banyak tantangan Banyak kegelapan yang menarik Sehingga Sulit sekali untuk melepaskan Dan akhirnya Dengan 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 Pilihan pribadi itu Saya ambil pilihan Saya mau ikut Yesus Karena iblis tidak ingin Biarkan kita mengikut Yesus Dia menarik-narik kita Supaya tetap di dalam kegelapan itu Padahal jalan keluar itu ada Ya itu terang Tuhan Yang Tuhan sediakan untuk kita Ketika kita ikut dia Beranikah kita ambil keputusan Dan ketika kita sudah ambil keputusan Mengikut Yesus adalah keputusanku Seperti saudara-saudara kita yang baru Yang kemarin baru saja Mengambil pilihan Seutuhnya mengikut Yesus Apakah selesai? Tidak selesai Karena kita masih punya perjuangan Yang harus dijalankan Setelah mengikut Yesus Dan itu adalah keputusan kita Kita harus mengambil Satu langkah Yaitu setia sampai akhir Dan Kesetiaan itu adalah satu hal yang Begitu berat untuk dipertahankan Karena kesetiaan di uji melalui tantangan Bahkan seorang yang begitu besar pun Seperti murid-murid Tuhan yang begitu dekat pun dengan Tuhan Kesetiaan itu di uji Kalau kita bicara murid-murid Tuhan yang terkenal Mungkin kita akan katakan beberapa Yang paling sering diajak Tuhan Yesus Dalam kondisi-kondisi tertentu Ada Petrus, Yohanes, Jakobus Kemudian kalau kita bicara Murid-murid Tuhan yang menulis kitab Ada beberapa Murid-murid Tuhan yang mengkhianati Tuhan Kita langsung tahu Ini ada Judas Tetapi kalau kita bicara Siapa sih murid Tuhan yang melakukan kesalahan yang besar? Kadang-kadang kita hanya mengarahkan kepada tadi ya Oh ini yang mengkhianati Tuhan Yesus Yudas Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya Satu sisi yang lain Sebenarnya ada seorang yang bernama Simon Petrus Yang juga melakukan kesalahan yang besar Kalau kita pandang perbuatannya Karena dia menyangkal Tuhan Mari kita lihat di dalam Yohanes Kita melihat Yohanes pasal yang ke-18 Yohanes pasal yang ke-18 Kita lihat dari ayat yang ke-25 Yohanes pasal yang ke-18 Ayat 25 sampai 27 Yohanes pasal 18 Ayat 25 sampai 27 Simon Petrus masih berdiri Berdiang Kata orang-orang disitu kepadanya Bukankah engkau juga seorang muridnya Ayat 26 Ia menyangkalnya katanya Bukan kata seorang hamba imam besar Seorang dari hamba yang telinganya dipotong Petrus Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia Ayat 27 Maka Petrus Maka Petrus Menyangkalnya pula Dan ketika itu Berkokoklah ayam Kita boleh melihat bagaimana Disini dikatakan ada seorang murid Yang bernama Simon Petrus Yang tadi saya katakan Murid yang terdekat dari Tuhan Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap Dibawa Ada orang-orang yang melihat Petrus Kamu ya Nih muridnya juga Seorang Petrus menyangkalnya Lalu ada seorang hamba imam besar Eh kamu tuh Yang potong Telinga keluarganya Keluarga daripada hamba imam besar Hamba imam besar ini Keluarganya ternyata adalah yang telinganya dipotong Petrus Petrus menyangkal pula Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain Kita lihat di dalam Matius Versa 26 Dikatakan ayat yang ke-74 Ada satu hal yang sedikit berbeda Dari yang diunggapkan di Yohanes Matius Versa 26 Matius Versa 26 ayat yang ke-74 Ini hal yang sama Petrus ditanya Oh kamu murid Tuhan ya Jawaban Petrus Maka mulailah Petrus Mengutuk Dan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Janganlah ini salah Terjemah kali ya Masa sih Petrus Mengutuk Tapi kalau saya baca Dalam bahasa yang lain Juga dikatakan Kurs Mengutuk Tapi ada Yang lainnya Janganlah Petrus mengutuk Dan bersumpah Tidak mengenai Yesus Apa ini bukan satu hal yang berat juga ya Tantangan ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus Bukan berarti langsung kilang Justru masih ada tantangan-tantangan ini Masalahnya adalah bagaimana kita bisa tetap setia Tidak mengingkari iman kita Tetap teguh Dengan keputusan yang kita ambil Walaupun mungkin hal-hal seperti ini Datang kepada kita Eh kamu orang Kristen ya Eh Nih sejati tu ma Ah enggak Kata siapa Ah Bukan Siapa Siapa Iya kemarin saya lihat kamu ke gereja Ih Janganlah Saya lihat kamu ke gereja Salah lihat orang kali kamu Bukan saya itu Beneran nih saya foto Oh itu saya sedang antar paket ke gereja Ada pesanan orang Apalagi kalau memang tantangannya adalah Mungkin kita hidup di lingkungan-lingkungan yang tidak percaya Tuhan Sehingga kita berat untuk menyatakan bahwa Aku orang percaya Aku mengikut Tuhan Tapi mari pada hari ini kita belajar Tapi mari pada hari ini kita belajar Kalau mengikuti Yesus keputusan kita Jangan ingkari itu Yang kedua Kalau mengikuti Yesus adalah keputusan kita Apapun yang terjadi Tetap ikut dia Apapun yang terjadi Tetap ikut dia Kalau dulu saya bareng-bareng dengan teman-teman saya ikut Tuhan Lalu suatu hari teman-teman saya tidak lagi ikut Tuhan Tapi ketika saya sudah mengambil keputusan Saya mau ikut Yesus Saya tetap akan ikut Yesus Orang mungkin meninggalkan gereja Karena berbagai hal Tetapi kalau mengikuti Yesus adalah keputusan kita Kalau mengikuti Tuhan adalah keputusan kita Kita akan tetap di sini Kita akan tetap ikut Yesus Kita akan tetap ikut Yesus Di dalam firman Tuhan memang dikatakan juga ya Banyak murid-murid Tuhan tadinya adalah bersama-sama dengan jemaat Tapi akhirnya meninggalkan Tuhan Tetapi kita boleh melihat juga mereka yang tetap setia Walaupun mungkin itu rekan-rekan mereka sendiri Karena menyadari bahwa mengikuti Yesus itu adalah keputusan yang diambilnya secara pribadi Menyadari bahwa mengikuti Yesus adalah sebuah ujian untuk imannya Apalagi ketika tantangan itu muncul Kita lihat di dalam dua Timotius Kita akan lihat dari ayat yang ke-11 Dua Timotius 3 ayat 11 Bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat kepada anaknya yang sah dalam iman yaitu Timotius Untuk memberikan kekuatan Bahwa mengikuti Tuhan akan ada tantangannya Tapi tetaplah terus berpegang Tetaplah terus ikut Tuhan Dua Timotius 3 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-14 Ayat 11 Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Lystra Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Ayat yang ke-12 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya Ayat 13 Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat Mereka menyesatkan dan disesatkan Ayat 14 Tetapi Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima Dan yang engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Mari kita sama-sama lihat Bagaimana Rasul Paulus memberikan satu penguatan kepada Timotius Karena sebagai seorang yang muda Timotius akan mendapatkan tantangan-tantangan Sebagai seorang yang mengikut Yesus Penderitaan itu bukan hal yang tidak pernah terasa Tapi dibalik semuanya itu Hendaklah Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima Tetap berpegang kepada kebenaran Kalau melihat di gereja banyak orang-orang tua Satu hal yang terpikirkan adalah Mereka bisa bertahan Sampai usia senja ada di dalam gereja Satu teladan yang indah Walaupun mungkin Kalau bicara misalnya kepandaian Misalnya masalah pengetahuan Mungkin yang muda-muda akan jauh lebih pandai Tapi masalah kesetiaan Saudara-saudara senior kita ini yang sudah melalui proses perjalanan waktu di gereja Itu sudah teruji Tentu ini menjadi satu teladan untuk kita Dan ketika kita mengikut Yesus Dan kita jadikan ini adalah memang keputusan kita Maka kita harus memikul salib Tuhan sampai akhir Karena tadi kita sama-sama boleh membaca Di Matius pasal 16 ayat yang ke-24 Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangka dirinya memikul salibnya dan mengikut aku Ada salib yang harus kita pikul Dan kita harus pikul itu sampai akhir Dan ini yang Paulus kembali Berikan satu nasihat kepada Timotius Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 Kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 2 Timotius pasal 4 Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Di sini dikatakan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Ayat yang ke-7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Ayat yang ke-8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Satu hal yang indah Boleh kita sama-sama renungkan Bagaimana ketika kita bisa memikul salib sampai akhir Perjalanan hidup kita adalah pertandingan Pertandingannya Kalau namanya pertandingan selalu ada yang menang ada yang kalah Tetapi kita ingin menjalankan satu pertandingan yang baik Kita ingin pertandingan kita terus berjalan sampai garis akhir Dan kita berhasil memelihara iman itu Dan yang tersedia bagi kita Maha kota kebenaran Tuhan janjikan kepada kita Bahwa pada harinya Tuhan hakim yang adil itu Menyediakan mahkota kebenaran untuk kita Menyediakan mahkota kebenaran untuk kita Tapi bukan hanya kepada Paulus Tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Karena itu pada hari ini Kalau kita mengikut Yesus Karena berbagai alasan-alasan awal Yang tadi saya sampaikan Sudah saatnya kita mengikut Yesus Karena keputusan kita secara pribadi Sudah saatnya kita mengikut Yesus Karena kita tahu itu begitu berharga Hingga halangan-halangan apapun yang muncul Kita bisa lalui Dan kita bisa setia sampai kepada akhir Bagi rekan-rekan yang Saudara-saudara seiman yang Mungkin baru saja mengambil langkah ini Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan Sebagai pengikut Kristus Dan pada waktunya nanti Mengakhirinya pula sebagai pengikut Kristus Terima kasih telah menonton